Lunok diambil, Aldos digas juga Kencang nih deh Ini sebenarnya, ini kayaknya kerat deh gamenya Early-nya bisa dipegang Mathilde Parsha, Pak Kito Terus mereka kasih space ke Aldos Benedetta, Benedetta gak sih? Tapi kalau ngincer belakang sebenarnya udah ada Pobie sama Link Mereka udah beraruh biju Mereka butuh satu lagi yang tebal gak sih di depan Satu yang tebal di depan Atau mereka udah cukup dengan Ruby doang? Benedetta bisa sih Oh ternyata Keira dan Kabuki lah yang akan menjadi sideline dengan Ruby dan juga Popeus lalu ada Tigreal Emang puyeng, ntar gak mau nebak lagi aja udah Pusik Gak bisa Dan kita akan melihat apakah ini akan menjadi game untuk tim Indopride kita atau justru? Eko yang akan masuk ke babak selanjutnya Pak Pulung Masih dari Aura Fire menurut aku Linknya masih bisa dapetin portfolio buff, berarti masih cukup aman dari seorang Kai Facehugger bakal coba clear nih nih, cepat mungkin Tapi Godiva bakal coba untuk memberikan informasi tentunya dengan adanya rotasi yang dibawakan seorang Godiva kali ini Rafflesia Langsung ada Secret Hammer dari seorang Godiva, kalinya hanya mencicil saja kalau seorang Godiva Rafflesia bakal coba di 1v1in dan lihat Facehugger memaksa Rafflesia untuk menggunakan flickernya untuk mundur Pak Pulung Kok sakit Godiva awal-awalnya? Oke, ada Facehugger juga yang pastinya bisa nge-spam dengan Point Blush yang dia milikin Tapi Cordy dan juga Hades di bagian bawah Aldusnya kali ini membawa Retribution Berarti dia harus aktif juga mengumpulkan stack demi stack Ada Godiva yang bersiap maju ke bagian depan tapi tidak mundur lagi Hades udah level 4, dia udah bisa terbang kemana pun yang dia inginkan Iya, itu Godiva yang pake Confusive Blast Pak Pulung, jadi ada damage nya dikit ya Oke, tapi kali ini Keira bakal diharas, tapi ini Keira bener-bener pengka banget sama rotasi yang dibawakan sama Iko sendiri Jadi merasa gak mau terlalu gegabah juga, Kai Ini coba untuk farming terlebih dahulu kali ini Dan Turtle, yang biasa menjadi patokan nih biasanya, Turtle pertama Nah ini dia Turtle pertamanya, udah mulai nongol, udah siap dicolek Tapi hai, masih di bagian belakang, purple buff nya abis Wasi ada jeda beberapa detik sebelum nantinya mereka bersiap untuk melakukan fight di area Turtle Iya, sama dengan Hades juga kali ini Tentunya dia masih sibuk untuk menabutin buff nya terlebih dahulu Dan tarik ulur dilakukan oleh sebuah tim di area Turtle nya kali ini Kabuki sudah mulai menunggu bersama dengan Kertizi juga Tapi ternyata ada flicker dari seorang Godito Langsung ternyata ke hemat, tapi terkena stun Karena ada di RKT, langsung melokarkan adanya Federer Isaac Pengarah ke area 2 member kali ini, bakal coba dikejar Ternyata Federer juga bakal tembang, begitu saja di area backline Karena dari seorang Godito udah punya guys, dan bahkan udah ngedapetin satu lagi turtle nya Yang diambil begitu saja dengan adanya satu retribution Tapi Bandic Beauty langsung bakal ngedapetin semua gold yang ada di area atas juga Itu chasmat nya Hades bener-bener on point banget sih Iya loh, Jumawa Plus tadi sudah dia melakukan Pajan numpang lewat doang tuh di area turtle tuh Sambil lewat retri nya, masalah ini ngeganggu banget Ini lagi dan lagi ya, menjadi problem tentunya Untuk tim Aura, berkali-kali mereka kehilangan momentum Karena objektifnya dicolong Iya, kalah kontes dari tadi ya Waduh, harus menjadi catatan penting juga Point Crystal kali ini udah mengetahui bagaimana pergerakan refresh nya Yang ada di dalam rumputan, 2-1 score Tapi dari sisi network nya udah semakin menjauh perlahan Tapi pasti udah ada perbedaan sekitar 800 gold aja Keira berhasil mundur Satu hero dengan kolom-kolom yang sangat tinggi 0-1-1 KDA yang jadi Sekarang tapi di bagian atas sana Akhirnya pun mundur lagi karena masih cukup tebal dari Raphlegia Iya, kali ini dari Iko pun mereka sempet ngedapetin totalnya Tapi perbedaan neturnya masih gak terlalu berbeda juga Ini berbeda berapa ratus terakh aja Kira mencoba untuk menarik kali ini emang Vendid karena seorang Kertizi Namun Kertizi masih punya hijab dan juga yang di last punch Sekarang kan Godiva kali di area mid nya Kalau coba untuk second hammer karena serang Raphlegia Namun Raphlegia masih punya guiding win untuk lari Papua Oke, Raphlegia nya bisakah dia lari, bisakah dia pergi Karena sekarang Cyclone nya udah diambil Tapi Hai nya gak mau ketinggalan Dia pun langsung pergi dengan Cyclone Hai Hanya saja dari Matilda nya udah kumpul bersama kembali dengan rekan-rekan Iya, ini yang perlu diperhatikan juga sebenarnya posisi ini dari RK3 Iya, yang tadi sebenarnya gak ketahuan Ketika di Fader Ice Strike itu langsung ada kombo stun yang keluar dari seorang Parsia Jadi itu yang membuat aura mereka harus berguna berhati-hati banget Sama posisi Bush yang ditempatin sama tim Echo Oke, ini dia Wuhh, safe path nya kemana ke arah perginya Mungkin pergi pokok ujung sana Mereka bersiap untuk set up dari area turtle Dan bener aja numpang lewat di area turtle nya Jadi sekarang mereka bersiap untuk melakukan kontes Mereka pede karena tadi berhasil untuk menggunakan retribusi Ini akan sangat baik Bikin lagi IP 3 dan turtle nya Bener aja kalau harus sudah turtle nya Iya, karena Hai nya juga lagi sibuk untuk mendapatkan orange buff Kali ini mencoba untuk mengejar ke arah serang RK3 Termin masih punya wings by wings Dari seorang Parsia nya, Kertizi bakal coba dikejar tapi ternyata ada TPSO Blit dari seorang high kali ini Langsung menumpangkan 2 pemain di area mid 40 Bagus banget, 2 orang sekarang berhasil diambil lagi di bagian bawah Bottom line pun menyusul untuk memberikan jauh lagi keuntungan untuk pemain dari aura fire Mereka tidak mendapatkan turtle Tapi mereka mendapatkan pundi-pundi tambahan Dari outer turret dan juga 2 player echo yang berhasil dilumpuhkan Iya, dan kali ini dari pemain aura Mereka mau berfokus di area meta lebih dahulu kah? Enggak ternyata, mereka hanya coba untuk nge-clear sebelah lulu Mereka reset lagi, nunggu link yang mendapatkan turtle boss Dan Kaira kali ini yang bertugas untuk nge-open map Untuk teman-teman dari tim aura Wih, buset dah sekali tampol kayak begitu retak, tanah retak Bahkan dia, ini dia item-itemnya cuma mau Iya, kalau kita lihat dari itemnya, high-nya udah punya demon hunter sword juga Dan dari Kabuki udah punya satu lightning crunchen Sementara Kaira udah punya cast cloud Tentunya dari last game-nya bakal lebih kencang Setelah di area atas, lihat Kabuki Coba untuk mengejar ke arah refleksinya, tapi ternyata circle mingle Tidak bisa menyelamatkan hidupnya selalu lama, papulung Arice Spade Dari serang Hades mengira lagi ke arah serang facehugger Langsung gilang begitu saja, pertukaran satu untuk satu Namun terkena stun dari serang high-nya Masih dilihat tempat soft blade, mengejar ke arah serang benikir sih Tapi ternyata benikir masih bisa mundur, tapi ternyata Hades kali ini Dengan geprekkan mautnya, dia bisa untuk memukul mundur beberapa pemain dari aura Dan hanya pertukaran satu untuk satu dari mid laner kedua tim Itu tangannya bukan main, penuh amarah sekali, nampol kayak begitu Kelar udah langsung beberapa player tadi di mana untuk facehugger Coba lihat sekali terkena chestpad, dua kali kebukan doang Cimomo Itu langsung membuat dia tidak bisa melakukan apapun lagi sementara Kabuki Kali ini udah hadir juga ada high yang memberikan backup-an, memberikan pertolongan Tapi empat player echo, pilihan minyak sana, mereka mundur sekarang Sekarang aku paham, kenapa nama skill-nya Soul Steel Kenapa? Sekali digeprek, hilang nyawanya kemana, gak tau pak bulung Astaga, ini dia dari stack-nya makin lama makin kekumpul banyak Dan aura fire match harus benar-benar berhati-hati banget sih Apalagi kalau chestpad udah dibuka, dia terbang, dia ngincer ke arah facehugger yang lagi-lagi jadi target prioritas buat tim echo nih pak bulung Yang bisa menghentikan terbangannya adalah ya dia sendiri Iya Gak salah Gak ada lagi Dia doang, kalau dia mau cancel lah cancel Kalau gak ya kemana lu mau pergi, mau ke brawl map juga ngikut Di bawah terbang ya Di bawah terbang sama dia Aduh, tapi aku rasa sih mungkin dengan implosinya Godiva kali ya Berarti mungkin Godivanya harus nabrak ke arah seorang facehugger kali ini Hades Bakal coba dikejar, Hai Oke, langsung chestpad, bakal coba dipakai dan langsung dihilangkan begitu saja dikejar Oke Dengan devian sword dan tentunya dari seorang Hai Itu menjadi prosesnya yang cukup muda pak bulung Iya benar sekali, dimana tadi ada 1v1 pertempuran yang sangat-sangat pastinya beresiko sekali Dari linknya pasti berbeda dari sisi Dural Beatty yang dibandingkan dengan Aldos Dan sebagainya Keira buset sekali nyabut darahnya penuh lagi itu darah apa life kill atau apa Pocor banget Iya, tapi kali ini lihat setelnya gak bakal dicolong karena gak ada Walah lah Tapi Hai Hati-hati, renderingnya udah digunakan oleh Hai ya Dia punya lagi satu Tempest of Blade berhasil mendapatkan langsung ke arah parsianya Baik banget Cimomo Kenapa orang kalau main link tuh jago-jago ya pak bulung Iya Gue gak bisnis Aku main link split push doang Aduh, tapi kali ini turtle-nya akan muncul Tapi ternyata dari seorang Aldosnya udah mulai spawn Ada chase fate tentunya yang bisa dipakai oleh seorang Hades kalau dia mau Masalahnya Aura seperti ini kan menamankan turtle-nya tanpa adanya kontes dari Team Echo Ini dari sisi level juga untuk Hades level 11 High-nya udah level 13 Ada perbedaan dua level disini harusnya menjadi sebuah keuntungan Dan paling beberapa saat lagi kurang dari 100 detik ke depan Lordnya Lord akan nomor Hades dia udah punya Thunder Gold, udah punya Radiant Armor tapi ternyata terkenas Tandari Rafflesiannya bakal coba didorong Sacred Hammer kali ini Tapi RK3 masih mencoba untuk membackup Hai Mencoba mengincirkan area backline tapi softflare Hanya dilontarkan saja hanya untuk menzoning beberapa main dari Echo di area midnya Dan bahkan Facehugger masih coba untuk nge-clear dengan area real mode manipulation dari seorang Facehugger Yaitu Rafflesiannya juga tadi masih bisa selamat dengan terpelai medara yang dia miliki pun Eh Facehugger mencoba untuk memancing ya Ya iya Pointless di luarin lagi Tapi Kabuki lama-kelamaan mereka seperti yang udah terlalu beresiko untuk selalu berada di area tersebut Dan mereka pun setup ulang bagaimana dari positioningnya Hai melakukan split push Ingin mendapatkan satu inertara di bagian atas Tapi sekarang chasepadnya siap untuk menabrak langsung ke arah high Nggak dibatalkan Sesuai yang Papu bilang Cuma dia yang bisa meng-cancel dirinya sendiri dari terbangannya itu ya Udah cuma dia doang ya Dan kali ini dari Echo mereka coba untuk grouping terlebih dahulu Formasi 4-1 akan dibawakan oleh tim Echo kali ini Sementara Aura Fire mereka masih sabar banget Nunggu ini kayaknya nungguin deh Nungguin chasepadnya dari Hades kali ya Atau mungkin Rafflesia atau dari RK3 yang bakal coba untuk melakukan inisiasi Masalahnya enak banget Global present kayak begini dia tinggal santai Tinggal ngikut doang ya Cimomo ya Iya Rafflesia maksudnya dia kayak guiding wind Dia ngecek pake soulbloom aja tuh udah ketauan posisinya Menurut aku sebenarnya Lunoxnya dari BennyQt juga harusnya udah punya item yang cukup sih Pak Kulung Nih Lunox harusnya udah bilang gak boleh Belum lagi dengan item diskon yang dia Dengan emblem diskon yang dia bawa ya Cimomo ya Harusnya dia bisa belanja dengan cukup cepat juga Terhadap item-item yang dia butuhkan Tapi di bawah pelapor asuransi DJL pertama di Indonesia Bebaskan langkah tuh ya Jadi kunjungnya fwd.co.id sekarang temen-temen Coba kalian cek aja dulu Mana tertarik kan Siapa tau gitu ya Tapi asuransi itu penting banget sih menurut aku Apalagi sekarang kan banyak banget ya Maksudnya kayak kondisi-kondisi yang kita tidak tahu ya Bener Boleh gak lagi begini tapi hai Tiga mereka hampir aja Tadi tangannya udah nyala udah kayak center di tengah malam terang banget Tapi Oracle sekarang udah 31 skin 1 Tapi sekarang udah ada lagi satu Infulsion yang langsung menyedot tapi cukup resiko harusnya Kalau tadi mereka mau melanjutkan pertempuran Ada refleksi ya mundur lagi numbang lewat doang Astaga itu hai deh yang main gue yang terdekat tapi ternyata kira Keculik di area junglenya Dan ini menjadi team fight 4 lawan 5 Hai Kalau coba untuk mencari pertukaran kah Kali ini ada sekuin eagle connect ke arah seorang Hai Dan makanya bakal coba dikejar begitu saja Kertizi masih mencoba untuk memberikan damage tambahan Namun tidak ada chase fight yang dilontarkan dari Haris Karena pemain dari Eko mereka berfokus untuk mendapatkan lordnya Bakal coba di retrika kali ini Kabuki mencoba untuk demonic terror Dan bakal dibaksa team fightnya kali ini Tepes all bad yang mengarah ke apa mana Ternyata hanya untuk dipakai untuk menzoning aja Sementara kabuki bakal coba untuk bayangkan Dan kali ini aura mereka kehilangan satu member lagi Tapi sepertinya lordnya gak akan mulai disenggol oleh team dari aura Karena mereka tahu mereka kehilangan satu member Mereka cuma bisa spritus aja Mereka coba paksa untuk mungkin majuin dulu jalan eminnya Supaya dari Eko nya mereka gak terlalu komit buat ke lord papu Dan kabuki pun tadi terbate ya jimombo oleh Pak Kito Memberanikan diri masuk ke dalam satu otot taringan dari area Tapi malah berbalik keadaan dengan sangat cepat Ketokong stridenya tadi bener-bener on point sekali Hades tetap tidak ingin mereset dari lordnya Dia selalu memberikan damage nya juga Ditabrak dengan satu cycling eagle Hainya memberikan damage begitu menyakitkan Rafnesia maju cakabur Masih ada darah masih ada up top juga Hainya mulai maju ke pagi depan Ada lagi terakhir dari sini dia perempur Hades Hainya berhasil akan mendapatkan waktan ini Lordnya berhasil sedia amat kan Godiva nya berhasil mundur ke bagi belakang Tapi Ades yang sesuai begitu menyakitkan Hades nya Hades yang terporung Inilah yang akan langsung kita ambil Dan badar saja Hades nya berhasil di takedown Tapi begitu juga dengan kabuki Ades jadi korban Benikiti Kelsosolnya belum keluar sejauh ini Tapi tadi sebelumnya Hainya ada satu Kelsosolnya begitu menyakitkan Dia sudah berhasil mengeluarkan Dan juga mendapatkan point kill Dia juga sudah dicolong Hainya kita sakit banget Tempest Oblate nya Wah Baik dan satu hit terakhir Dan sayang banget Wow Oh no Tadi padahal kalau kita ngeliat Dari aura mereka tumbangin Hades nya Mereka harusnya udah mundur begitu saja Namun ini yang kita bilang Benikiti Dia udah dapetin item yang tentunya Udah cukup buat dia buat teamfight Dan aura mereka Sebenernya udah baik banget tadi Ngasih damage karena Benikiti Tapi hai Tempest Oblate nya itu Tidak connect karena seorang Benikiti Jadi mau gak mau masih bisa dihindari Sama Benikiti Dan bahkan lihat Lordnya Masih bisa ditangan oleh tim Eko Di area atas Reset lagi Untuk kedua tim Dan bahkan dari network pun Tidak berbanding cukup jauh Sayang banget loh Tapi ini lah Kita harus reset Ulang lagi santai Reset lagi Reset lagi Setup lagi Biasanya lord kedua yang akan menjadi ini ya Biasanya Momentum Momentum tersendiri untuk kedua tim Jadi biasanya kalau misalnya udah dapet lord Terus ada kehilangan beberapa member Dipaksa teamfightnya sama tim lawan itu udah biasa Consil kali ini Malah ketahuan Udah consil malah ketahuan Gak apa-apa Coba ngecek 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 Udah mengendap Endap Sekali seasper Klihatan semua Klihatan semua ya Oke Tapi dari aura Mereka mau main cukup objektif Di area bawah Hai Coba untuk men-zoning kan ini tanpa small flight-nya dibuka Hanya untuk men-sepid turut di area bawah tentunya Ini bintar banget Ini gak sayang untuk mengeluarkan silurnya Gak sayang untuk mengeluarkan ultimatenya Menghilangkan lagi satu web minion di bagian tengah Karena untuk dari area mid-nya masih sangat-sangat tebal sekali Apapun kuat pertahanannya Belum merontok satu outer turret pun Iya makanya Dan kali ini kalau kita lihat dari Hades Dia udah punya good force Dia udah punya malefic lord Berarti dia tanky Tapi dia sakit juga Karena dia punya penetration dari malefic lord-nya Dan Oh Hades juga udah punya malefic lord Dan bersama dengan radian armor Sebenernya itemnya gak terlalu berbeda jauh Cuma Hades dia punya true damage dari endless battle-nya Sebenernya true damage cukup sakit ya dari Hades Dari Hades-nya udah sakit banget Cuma cukup tebal-tebal juga memenangkan ekor Ditarik Sikit lagi RK3-nya harusnya langsung menghilang Yap efek bakar yang begitu menyakitkan Membuat sekarang mereka unggul dari aura vaya Dengan adanya lima player berlangsung aja melawan empat player Keira-nya I'm offended-nya masih dalam masa cooldown yang belum bisa digunakan Iya dan hai bakal coba riset lagi Ngedapetin purple buff terlebih dahulu Keira bersama dengan beberapa pemain dari aura Mereka coba untuk nge-zoning nge-clear minion secepat mungkin Dapetin lagi objeknya suratnya kali ini Hades Bakal coba soul steel nge-clear minion secepat mungkin Dan ada emang vended lagi dan lagi dari Keira Mengincar karena serangan Rafflesia Namun Rafflesia masih cukup tebal bertahan di area depannya 40 detik lagi untuk lord yang kedua kali ini Ingat moment retribution Moment retribution Yes Ini tingkat groginya tingkat dark dick-dicture nya udah semakin tinggi harusnya nih Iya harusnya Dan buat teman-teman jangan lupa untuk cek juga website dari fantasy.oneesport.gg Biar kalian bisa dapetin hadiah dengan cara menebak siapa pemenang dari setiap matchnya Kali ini Dan ini split push yang dilakukan oleh tim aura Tidak berhentihan sih Dan ini membuat echo Mau-maui mereka jadi pekam hama minimak ya pak Oke Rafflesia masih dalam rumputan Masih mencari informasi dan juga menunggu Akankah Ruby mau maju ke bagian depan Linknya masih mondar-mandir untuk bisa mengumpulkan farmingan juga Ataupun untuk mengamankan orange buffnya Purple buffnya Lordnya udah hadir udah memanggil-manggil Untuk diberikan hit Iya gak bukti Kali ini Masih mencoba untuk Semunyi terlebih dahulu Lordnya udah mulai Ada beberapa player menzoning Area Lordnya Rafflesia sudah bersiap Tapi dia sendirian Ini Kalau sampai dia ketahuan Wih ketahuan sama Kera Bakal coba ditarik atau enggak Enggak Tentunya Bakal coba di don't run mosking aja Emang fendita baru connect kali Tapi gak ada follow up dari tim aura Hanya memcicil saja Ke arah Rafflesia Sementara Kertizi juga Harusnya posisinya udah ketahuan Karena ada satu guiding win yang menarik Ke arah Rafflesia tadi Jadi Kertizinya Apakah bakal coba untuk ngeculik Seorang Kera Karena Kera nya Lumayan jauh ya Posisinya dari teman-teman aura Yang berada di area mid Ini di tengah Satu dua tiga empat Udah ngumpul Linknya masih selingkul Sama-sama bisa melakukan Pergerakan dengan sangat cepat Hanya perbedaannya Dari yang satu pakai energi Dan itu Terbatas juga Hai Ke atas Pindah lagi Menghilangkan wave minionnya Sabar banget sih dari hai Iya loh Ya pokoknya tunggu sabar Clear dulu minionnya Tunggu minionnya masuk Nicil ke area Tourette Jadi mereka tau gitu loh Posisi dari beberapa main echo Mereka gak Kayak gagabal langsung Gak akan inisiasi Padahal mereka punya banyak info skill Wah kira deh Sekarang teman-teman ini Juga udah mulai memberikan hit Terhadap lo tersebut Masih ada sekitar 28 ribu HP lagi dari lordnya Tapi udah di reset Godiva nya Sembunyi terlebih dahulu Dia siap untuk keluar Dengan impulsion yang dimiliki Mereka tunggu CSFAD Ini tunggu CSFAD nya dibuka Posisinya ketahuan Mereka langsung coba mundur Mungkin Kayak nahan echo nya Untuk kayak Mereka yang mulai duluan Biar resource skillnya Kepakai duluan pop Waduh itu rubinya Udah mulai terkena efek tumbukan Dari kerusi Untungnya masih bisa selamat Mundur lagi Ada rapesia Bisakah diambil Bisakah ditarik Akankah dikommit Tapi ternyata tidak Masih tarik ulur aja Nah loh Bukan coba dikommit Enggak ternyata Masih punya immortal juga Dari rapesia Jadi kalau meskipun Dia tumbang Bisa aja dia mundur Dengan guidingnya Kaget kaget Dia masih bisa kabur Dengan guiding win Sekarang aku kiras Menjadi milik dari kabuki 023 konselnya Ada parsya yang mereka Bisa ambil Ada parsya yang bisa Mereka targetin RK3 akan pergi Karena mana Wings by wingnya Tapi langsung dicolong oleh Hai Harusnya RK3 akan berhasil Didapatkan Dan bener aja Berhasil diampil Iya tapi kalau kita lihat Hadisnya bakal coba Dikejar begitu saja Masih ada immortal Masih bisa untuk mundur Kali ini ada reflisia Dengan guiding winnya Masih bisa menelamatkan Tapi Hai Masih punya finpoise Keluarnya Masih bisa dielamatkan Oleh tim Eiko Ini membuat tim Aura Mau gak mau Mereka kehilangan momentum Namun Mereka sudah menumbangkan RK3 kali ini Masih mencoba untuk mendapatkan Pertukaran Benigreti bakal coba Ditumbang begitu saja Tapi masih punya Blenoworder Belang disana Benigreti Tapi tumpang Begitu saja dari serang Hai Gabuki mencoba untuk Paksa tim fight di area belakang Dan akan ada satu demon di course Dia bakal lihat Hai nya Mencoba untuk bertahan Di area depan Hades Meskipun dengan winter Lancan Masih bisa tumbang Dua pemain tambahan Dari tim Eiko Kali ini Pak Pulung Ini linknya mental Baja banget Hanya untuk kali ini Karena dia berani banget Dari tadi Belum lagi Mencoba pada rekan-rekan Mencisakan dua orang Lordnya dicuekin aja Aku lagi memilih Untuk bisa mendapatkan Langsung Arabestara Dimana mereka sekarang Memiliki juga Satu web minion Namun ditumpukin aja Oleh Tazi Berhasilkan mereka Mendapatkan satu juta taran Mereka mau gak mau Harus pulang sekarang Karena Lordnya udah semakin dekat Masuk ke dalam area Pekarangan rumah yang mereka miliki Oh 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 Kali ini Lia dari Hanya masih bisa recall balik Tapi ternyata dari Eiko Mereka mau paksain team fightnya Ada setelah ngeagle Dari Rafflesia Mengaris serang kabuki Tapi ternyata Aura fire Mereka kehilangan ini Bitter di area bawah Namun Itu masih menjadi Pertukaran yang cukup worth it Karena mereka juga Numbangin di area midnya Pak Pulung Mendadak menjadi seimbang Kembali dengan sangat cepat Dimana tadi Waduh Jangan sampai ini nih Ini yang sangat mengerikan Di saat kita memilih killing Tapi purple buffnya Malah diapil di kelawar Waduh Tempohnya pasti bakal turun Dari aura Ini mau gak mau Kayak aura harus nahan lagi sih Harus nahan Harus sabar Dan itu harusnya Kalau misalnya mereka tadi Gimana ya Kayak agak sedikit Gambling juga sih Gambling Kayak mereka mau balik pun Mereka tau Lordnya Pasti bisa numbangin Inhibiternya di area bawah Jadi setidaknya Mereka dapet trade kan Kita hancurin juga Di area midnya Tapi gak ada nyangka Kalau misalnya Eiko Mau paksain Sampai ngedapetin Purple buff milik si Hai Diam lagi tadi Dari Lord itu cepet banget ya Cik Momo tadi ya Dari jarak mereka Untuk mendapatkan langsung Karaparshan Di saat mereka Menggunakan konsel Itu gak lama loh Masalah Kadesnya juga gak tumbang Iya Pas balik badan Lah Lordnya udah kelar Iya Cepet juga sih Tadi Dan kali ini reset lagi Sepertinya dari kedua tim Namun dari aura Mereka Sepertinya harus berhati-hati sih Sama pergerakannya Eiko Kali ini menurut aku Kalau misalnya mungkin dari Lordnya Mereka agak pasif tadi ya Tapi sekarang udah formasi 4-1 Dan high nya Selalu udah kebaca Kalau dia bakal sendirian aja Untuk melakukan speed push Iya Ini sampe gebrak meja loh Saya tadi Sampe kaget sendiri Saya gebraknya yang kaget Saking angetnya Saya tadi ngeliat disini Jangan nanti kamu ganti rugi Aduh Dan yang masih dari tim aura Kali ini mereka bakal coba Dapetin momentum lagi Reset lagi Waduh-waduh Ini tiga orang loh Di dalam situ loh Ini harus berhati-hati Ada air country Ada pedigity Juga sedikit lagi Yang bisa Tapi terkena Ada immortal yang pecah Harusnya dia masih bisa kabur Yang tersebut Dan penerjah Ini masih bisa kabur Hanya segala pertempuran Yang terus terjadi Di bagian tepat Dengan anginya beliau Yang order Harusnya Lutang Masih bisa selamat Tapi nanti Pertempuran yang masih Terjadi Ada satu lagi Momander Terus mendapatkan Satu orang Kehati dengan Demo Reforce-nya Tapi link pun kali ini Yang harus menjadi korban Pertempuran yang harus menghilang Pertempuran antara Pejuang dan juga Fighter yang melikir oleh Masing-masing tim Terus melakukan Terus-terusan Didorong mundur Hadesnya Nah loh Masih bisa digocek Facehugernya selamat Si Momma Impulsernya aktif Tiga sabis-habisan Immortal-nya pecah Akankah mereka bisa Mendapatkan langsung Karena Raffles-nya Tapi Raffles-nya Berhasil memangki Satu rekannya Dengan panggungan Kayaknya Selamat sudah Untuk kali Di pemain dari Ego Wah ini Menjadi pertukaran Dimana dua Ditukarkan satu Hanya tumbang Dikejar Nganya Chase Fate Yang dimiliki Sama seorang Hades tadi Dan bahkan Kalau kita ngelihat Facehugger Yang ngegocek Pergerakan Dari seorang Kertizi Nggak tumbang 40 cover Yang baik dari Tim Aura Fire Kali ini Membuat gamenya Langsung menuju Ke arah late game Semakin late game Tentunya Kita tahu Hades pun Sudah memiliki stack Yang ini udah Banyak banget Dari seorang Hades 40 Jadi High Yang kita tahu Memang dia selalu Split boost Dia coba selalu Untuk clear minion Di area lini atas Dan bawah Tapi dia pun harus Berhati-hati Sama boost Yang ada Gitu loh Karena Ego Ini selalu Apa ya Bisa dibilang Kayak RK3 Selalu minstern Gitu di area boost Wah ini adalah Hal yang sangat baik Di perlahan Tapi pasti Cuman sekarang Purple buff nya Berhasil didapatkan lagi Purple buff nya Berhasil diambil lagi Oleh pemain Aura Dan sekarang Hanya selama Temponya bisa Dibalikin lagi Dan aku Penasaran banget Sama stack Yang dimiliki Sama Hades Ini berapa stack ya Wow Dan buat teman-teman Jangan lupa Untuk kasih dukungan Tentunya Dengan rasa Indopride Karena ini Aura Fire Mereka kerat banget 24 menit nih Ih ada kalkulatornya Itu Mana 1300 Bisa jadi Oh iya Oke Wow keren banget Mantap Teknologi terbaru lagi Pasti Mantap Mantap Jadi kita jadi semakin Lebih detail lagi Meja Maaf ya meja Tadi dikebrak ya Kalau lama diingetin mukanya Oke Dan masih reset Dan ini Lord yang ketiga Lord Di 24 menit kita Tentunya semakin Kebel banget Kayak dokmennya 40 Wah amin ya Allah Kalau udah gajian doang Oke Dua hari setelah Hilang Oke Bakal coba di Kontes kah Ingat Retri dari Seorang Hades Lalu on coin Tapi kali ini Bakal skring eagle Dibokal dari seorang Rafflesia Lordnya Bakal coba di reset Begitu saja Dan bakal liat dari Hadesnya Mencoba untuk mengincer Masih ada winter dungeon juga Tapi ternyata Dari seorang kabuki Mencoba untuk membackup Dengan ada demonic force Bakal coba di reset lagi Dari kedua tim Belum ada yang tumbang Namun liat Keiranya bakal coba Untuk menangkap Seorang Rafflesia Yang sudah ketahuan posisinya Kali ini Oh venet yang konek Tapi ternyata Hai yang bakal menjadi Nginceran utama Dari teman-teman yang iku kali ini Kayaknya Gak punya tempos oblate Gak bisa mundur Dan bakalnya halus hilang Begitu saja Keira kali mencoba untuk Dan menambahkan lordnya Tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan Oleh tim Eko kali ini Keira bakal coba dikejar Dan bakal facehugger Masih punya winter dungeon Masih coba untuk bertahan Bakal coba ditahan oleh Keira Kalinya mau vended Yang konek Di bakal iku tisi Masih bisa dihilangkan Begitu saja Pertukaran satu untuk satu Namun Kali ini Eko Mereka ngedapetin lordnya Bapulung Waduh terout play Waduh terout play Waduh terout play Sekarang goddifanya Nah loh Mau baju armornya Dari besi Dari metal baja Apa sekali Digebuk oleh Pemain tersebut kelar Udah aldosnya mengamuk Dan sekarang lordnya berjalan Dengan begitu santai Di bagian bawah Benikiti Punya purple buff Chaos assaultnya Pasti bakal Melakin chaos lagi Iya Dan bahkan lihat goddifan 60 detik Waktu yang digunakan Untuk respawn kali ini Apakah cukup Dari aura Menahan Satu menit kali ini Basenya Karena lordnya udah mulai masuk Dan bahkan lihat Keira Mencoba untuk menahan Dan bahkan lihat Ada winter truncheon Dari seorang Keira Kali ini namun tumpang Begitu saja immortalnya Bakal hilang Lordnya udah mulai masuk Ke area basenya kali ini Eko Mereka berfokus Untuk ada basenya Dan kali ini aura Mereka gak bisa membalaskan Dan 2-0 2-1 Sorry Diamankan oleh Tim Eko Aura Mereka kehilangan Momentum mereka Di saat lord Yang ketiga Papulung Waduh Luar biasa sekali Perjuangan dari Eko Dimana mereka tertinggal Tadi di game yang pertama Tapi Game kedua mereka Balikin Game ketiga Mereka tabrak Abis-abisan aura fire Luar biasa sekali Congratulations Untuk Eko Tapi tetap respect